Sekiru sekalian Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Al-Quran ini sebagai buku petunjuk bagi kehidupan umat manusia Bu Kak D Itu yang nyaut orang yang sama Umurnya berapa itu ya Sekiru sekalian yang saya muliakan Allah subhanahu wa ta'ala ketika melahirkan anak manusia Itu lahirnya gak ada buku petunjuknya Betul apa gak? Kamu kalau beli setrikaan Jangankan setrikaan Beli kipas angin deh gitu Itu di dalamnya kipas angin Dusnya tuh ada buku petunjuk penggunaan Betul gak? Ada buku petunjuknya kan? Disetrumin Begitu kan ya Gak boleh deket-deket sama api Ya Voltasenya sekian Itu ada petunjuknya gitu Demikian pula kalau Anak jaman sekarang tuh Beli handphone Beli iPhone iPhone misalnya gitu ya Beli Apa aja dari alat-alat gadget-gadget Alat-alat teknologi Itu setiap kali kita beli sesuatu Pesti ada buku petunjuknya Yang kalau dilaksanakan Sesuai dengan Petunjuk penggunaannya Hasilnya jadi bagus Hasilnya jadi bener Hasilnya bisa Berlangsung Lancar Berjalan Sesuai dengan apa yang diinginkan Nah Kita hidup di atas muka bumi ini Gak ada buku petunjuknya nih Begitu lahir tuh gak barengan Sama Satu paketan gitu Ada gak disini Anak bayi lahir Eh ada buku petunjuknya Gak ada gitu ya Anak ini Akan bagus Kalau begini Kalau begitu Gitu gak ada Teman-teman sekalian Akan tetapi Apakah Allah Tidak menurunkan Petunjuk Bagi kehidupan Umat manusia Menurunkan Apa yang diturunkan Al-Quran Itu adalah Buku petunjuk Kehidupan manusia Caranya menjalankan Badan Caranya menjalankan Pikiran Caranya menjalankan Hati Semuanya ada Allah SWT Sampaikan lewat Al-Quran Ada semuanya Petunjuknya Di dalam Al-Quran Teman-teman Sikir sekalian Nah Untuk Al-Quran ini Menjadi sebagai Petunjuk Bagi kehidupan manusia Ada tahapan Tahapannya Tentu saja Yang pertama adalah Dengan Membacanya Dan sebelum Membaca Kan orang Mesti Belajar Baca Dulu Dibaca Sebelum Dibaca Belajar Caranya Baca Sebelum Sebelum Sekalian Belajar Baca Sampai Bisa Baca Abisnya Bisa Baca Selalu Dibaca Tapi Hak Al-Quran Sebagai Buku Petunjuk Itu Tidak Cukup Hanya Dengan Membacanya Akan Akan Tetapi Dengan Berusaha Untuk Memahami Maknanya Memahami Tafsirnya Kemudian Sesudah Memahaminya Berusaha Untuk Dapat Mengamalkannya Dalam Kehidupan Sesuai Dengan Yang Diinginkan Al-Quran Kemudian Sesudah Itu Mengajarkannya Kepada Orang Lain Nah Ini Ini Haknya Al-Quran Baca Pahami Ajarkan Baca Pahami Ajarkan Nah Dalam Rangka Membaca Itu Juga Orang Berbagai Macam Tingkatannya Termasuk Diantaranya Ada Orang Orang Yang Tak Hanya Membaca Akan Tetapi Juga Menghafalkan Al-Quran Mereka Adalah Para Penjaga Penjaga Al-Quran Sesungguhnya Kamilah Yang Menulunkan Al-Quran Dan Kamilah Sendiri Yang Akan Menjaga Al-Quran Tersebut Seikut Sekalian Ada Beberapa Kitab Samawi Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turunkan Dari Sisinya Ada Zabur Ada Taurat Ada Injil Ada Suhufnya Nabi Ibrahim Dan ada Suhufnya Nabi Allah Musa Akan Tetapi Termasuk Juga Ada Al-Quran Akan Tetapi Tidak Ada Yang Dijanjikan Terjaganya Terjaganya Sampai Akhir Zaman Selain Daripada Al-Quran Karenanya Kitab-kitab Samawi Yang lain-lain Itu Tidak Jelas Teks Aslinya Yang Seperti Apa Yang Belum Diubah-ubah Karena Bahkan Yang Saya Tau Yang Saya Tau Kitab Injil Itu Punya Banyak Versi Ada Perjanjian Baru Perjanjian Lama Ada Bible Dan Ada Kitab-kitab Yang Lain-lain Yang Mana Yang Asli Yang Diturunkan Kepada Nabi Allah Isa Itu Tidak Jelas Tekstnya Gitu Kenapa Begitu Karena Memang Tidak Dijanjikan Oleh Allah S.W.T Keterjagaannya Sementara Al-Quran Allah S.W.T Menjadikan Al-Quran Selalu Terjaga Bacaan Bacaan Bacaannya Tidak 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 Sampai Kapanpun Dengan Apa Allah Menjaga Al-Quran Dengan Banyaknya Para Penghafal Penghafal Al-Quran Dengannya Al-Quran Terjaga Bu Kayak Gini Ini Ibu Ibu Banyak Yang Tidak 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 Ada Banyak Yang Lagi Menghafal Al-Quran Tapi Ibu Ibu Ini Walaupun Tidak Tidak Hafal Al-Quran Saya Yakin 100% Ibu Ibu Hafal Surat Al-Fatihah Betul Tidak Nih Kalau Misalnya Ada Orang Baca Begini Nih Aaudzubillahim Nasyaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Il-Ghafur Maliki Yawmid Dini Iyaka Na'bud Iyaka Nasyaitan Ada yang salah Tidak Mana yang salah Al-Ghafur Mestinya yang benar Ar-Rahman Ar-Rahim Kenapa ibu-ibu Tahu Tuh Ada yang salah Karena ibu-ibu Hafal Kalau ibu-ibu Tidak hafal Misalnya Saya baca Ayat-ayat Yang ibu-ibu Tidak hafal Tentu Ibu-ibu Tidak tahu Yang mana Dia yang salah Betul Apakah Alhamdulillah Al-Quran ini Tidak akan Pernah ada Al-Quran yang Salah Secara Tekstnya Kenapa Kayak begitu Karena yang Hafal Al-Quran Di atas Muka bumi ini Bih-ibu Al-Quran